Selamat malam semuanya Beginilah Suasana malam ini di Jepang Saya malam ini Barusan habis Dari kerja Atau istilahnya nguli Demi untuk Kelangsungan hidup Malam hari ini Sangat sepi di jalanan Dan di depan saya ada juga Pria Yang sedang menenteng Minuman Kaju biru ini sedang mabuk Kita lewat saja Saya akan jalan terus ke utara Ini Untuk mencari Kereta api Mungkin Kira-kira Kurang lebih Dua menit lagi Saya akan tiba di Stasiun kereta api Kota Kota Dan ada beberapa orang yang lalu-lalang Semua ini Baru habis Datang dari Kerja Kerja Atau muli Dan saya akan belok kiri Di depan itu adalah jalan raya Karena ini adalah bulan 11 Jadinya Sudah mulai Memasuk Kusim dingin Dan daun-daunan sudah berwarna kuning Mungkin Minggu Minggu ini akan Keduaun hidup berguburan Inilah kursi Dan saya sudah Meluju kereta Di bawah tanah Ini Dalam kira-kira 30 meter Di bawah tanah Yang mana keretanya berada di Bawah jalan masfal Kereta yang benar Sudah Berjalan Selamat sedikit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jalannya Pasti Lanjut Menurut Tidak usah takut Karena Waktu di Bali Tidak ada kereta Sih Mungkin Juga ke Jepang Bisa Mendapat pengalaman Dan bisa Naik kereta Saya sedang haus sedikit Mau beli minum dulu Nah ini Ini Tempat beli minuman Dan pakai kartunya Di sana Dan Kita pilih Mau minum apa Nah ini musim dingin Saya Suka Minum teh Yang hangat Yang harganya Seratus 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 Yan Menurut Pihakkan kira-kira Rp11.155 Dan Nomorannya Di bawah Ini Kecil Sukurannya Diteh Yang hangat Yang hangat Yang hangatkan badan Nah Kereta sudah datang Saya harus Naik kereta dulu Sambil Minum teh Karena keretanya Merah Sangat cerah Yang berarti Sekali Mari kita masuk ke dalam Di Masalah Kereta Di Dalam Sepi Sekali Nah ini adalah Malam minggu Mungkin Tidak semua Bawa Atau kerja Karena Malam minggu Atau Warisan Sudah minggunya Pada libur Pintu Saya tutup Dan kereta Siap untuk Jalan Begini Suasanya Dalam kereta Ada Satu Dua Orang Semua Sedang Mainin Ape Nah saya sedang Turun Dan ganti Kereta lagi Nah disini Baru Lame Teman-teman Karena ini Pusatnya Untuk Ganti Kereta Maka Lebih banyak Orang Ini Sebelah Orang Tapi di Jepang Itu Kita itu Harus Hidup Mandiri Nah susah Kita Nanyain Orang-orang Di Jepang Mungkin Karena Budaya Dan adatnya Begitu Badan dari Itu Kalau Kamu-kamu Tantang ke Jepang Kamu harus Menyiapkan diri Minimal Bisa Bahasa Jepang Baca Dan Sedikit Bisa Komunikasi Nah Kalau Sama Sekali Nggak Bisa Bisa Jepang Jangan Ke Jepang Nah Di Jepang Ada istilah Membantu Terus Kita Bisa Mandiri Nah Disini Tempat Pembuan Kereta Saya Dan Di Atas Itu Adalah Time Atau Schedule Dari Kereta Yang Tentang Dan Ini Kira-kira Kukul 9 8 Ini Sekali Orang Sedang Nunggu Kereta Nah Ini Ganggu Saja Ini Kita Salip Saja Mudah Bisa Nyalip Ya Oke Sudah Lagi Kereta Yang Datang Ceweknya Ditarik Itu Sama Cowoknya Kalah Dia Semua Orang Sedang Menunggu Kereta Dan Kereta Saya Ada Di Sebelah Kanan Kita Lagi Datang Dan Saya Terus Pulang Malam Ini Besok Harus Melanjutkan Kerja Lagi Gitu Di Jepang Hampir Waktunya Sama Kereta Sama Jam Kerja Juga Sama Itu Kerja Pulang Tidur Kerja Pulang Tidur Lagi Itu Ajalah Kereta Yang Sekarang Oke Teman Teman Sampai Sini Bye Bye See you Bye Bye